Gawat, seruan tangkap Ustadz Abdul Somad makin ramai. Di dalam Al-Quran tegas dilarang bagi kita-kita untuk menghina agama orang lain. Apalagi untuk menjelekan agama orang lain. Itu saat dilarang di dalam Al-Quran. Bahwa Tuhan seolah-olah sesungguhnya menciptakan orang dengan agama yang berbeda-beda untuk sehari hormat-hari menghormati. Betul. Tuntutan kami sebenarnya sama, TK Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Beliau selalu membawa bawa nama Islam, tetapi dawahnya tidak Islami 100%. Kalau bapak polisi bisa lihat, huja-huja beliau di Youtube, bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon kepada bawa-bawa polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah. Lalu, dimanakah kita saat ini? Apakah kita berada pada masa keemasan Islam? Atau justru kita hari ini hidup pada masa Islam amat sangat lemah? Apakah kita sedang berada di masa keemasan Islam? Satu sisi mungkin ya, tapi lihat sisi yang lain. Di tengah umat Islam yang banyak ini, orang begitu mudah mengatakan, Apa salahnya minum khamar? Memangnya ada orang minum khamar mati gara-gara khamar. Di negeri Muslim yang terbesar itu, orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Kerana kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya. Satu akan mencabut kepalanya. Satu akan merobek-robek dagiknya. Lalu sahabat bertanya, Apakah jumlah kami sedikit waktu itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang? Sehingga kami dianggap hina. Sehingga agama kami diinjak-injak orang. Mengapa mereka tidak hormat kepada kami, wahai Rasulullah? Asabakumul wahnu. Kamu terkena penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah. Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Hubud dunia. Wakarahiyatul maut. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati. Dan musuh kamu tahu itu. Maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Belakangan ini seruan tangkap Ustadz Abdul Somad atau UAS makin ramai diperbincangkan. Terbaru politikus PDIP, Ruhut Sitompul juga ikut menggaungkan seruan tangkap UAS. Ruhut meminta UAS diproses sama seperti MKC dan Yahya Waloni. Hal itu ditegaskan Ruhut karena pendakwa itu dianggap telah menistakan agama Kristen. Ruhut Sitompul menilai pernyataan UAS dalam sebuah ceramahnya soal disalib ada jin juga termasuk penistaan terhadap agama Kristen. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tapi yang lain-lain nih termasuk UAS. Dia apa gak menghina tuh bilang disalib itu ada setan? Ada apa kan? Kata Ruhut. Terkait pernyataan Ruhut tersebut, wasaik JNP ada satu dua novel. Bamukmin menilai politisi PDIP itu sudah gagal paham. Menurutnya, dia juga menjadi bagian pengacara UAS saat sangat memahami apa yang disampaikan ke lainnya itu. Novel Bamukmin juga membandingkan UAS dengan Gus Muafiq yang ucapannya diketahui sangat kontroversi. Dia malah menyatakan bahwa seharusnya yang ditangkap bukan UAS tapi Gus Muafiq. Menurutnya UAS beda dengan Gus Muafiq yang sudah jelas-jelas menistakan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Yahya Waloni resmi menjadi tersangka, usai dilaporkan oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme. Yahya Waloni dianggap menistakan agama Kristen karena telah menyinggung kitab suci Kristen. Terkait penangkapan Yahya Waloni sontak saja. Publik bereaksi. Mereka malah menyeret nama penceramah lain yang kerap menuai polemik seperti Felix Shaw dan Ustaz Abdul Somad. Di sisi lain, warganir pun mengaku mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian yang dengan tegas berani menangkap Yahya Waloni pasca ditangkapnya Muhammad KC, penghina Islam. Salud berimbang, bila ini benar terjadi informasinya, kita sebagai rakyat jelata hanya bisa emosi dan sangat ya dari ceramah-ceramah provokatif yang mempermainkan serta mengolok-ngolok agama lain. Jangan kasih angin tuh si Felix Shaw dan kawan-kawan, kata akun resa. Belagangan ini seruan tangkap Ustaz Abdul Somad atau UAS makin ramai diperbincangkan. Terbaru politikus PDIP, Ruhut Sitompul juga ikut menggaungkan seruan tangkap UAS. Ruhut meminta UAS diproses sama seperti MKC dan Yahya Waloni. Hal itu ditegaskan Ruhut karena pendakwa itu dianggap telah menistakan agama Kristen. Ruhut Sitompul menilai pernyataan UAS dalam sebuah ceramahnya soal di salib ada jin, juga termasuk penistaan terhadap agama Kristen. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tapi yang lain-lain nih termasuk UAS. Dia apa gak menghina tuh bilang di salib itu ada setan? Ada apa kan? Kata Ruhut. Terkait pernyataan Ruhut tersebut, wasek CNP ada satu dua novel Bambukmin menilai politisi PDIP itu sudah gagal paham. Menurutnya, dia juga menjadi bagian pengacara UAS saat sangat memahami apa yang disampaikan ke lainnya itu. Novel Bambukmin juga membandingkan UAS dengan Gus Muafik yang ucapannya diketahui sangat kontroversi. Dia malah menyatakan bahwa seharusnya yang ditangkap bukan UAS tapi Gus Muafik. Menurutnya UAS beda dengan Gus Muafik yang sudah jelas-jelas menistakan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Yahya Waloni resmi menjadi tersangka, usai dilaporkan oleh komunitas masyarakat Cinta Pluralisme. Yahya Waloni dianggap menistakan agama Kristen karena telah menyinggung kitab suci Kristen. Terkait penangkapan Yahya Waloni sontak saja. Publik bereaksi, mereka malah menyeret nama pencerama lain yang kerap menuai polemik seperti Felix Shaw dan Ustadz Abdul Sobat. Di sisi lain, warganet pun mengaku mengapresiasi kinerja dari aparat kepolisian yang dengan tegas berani menangkap Yahya Waloni Pasca ditangkapnya Muhammad KC, penghina Islam. Salut berimbang, bila ini benar terjadi informasinya, kita sebagai rakyat jelata hanya bisa emosi dan sangat ya dari ceramah-ceramah provokatif yang mempermainkan serta mengolok-ngolok agama lain. Jangan kasih angin tuh si Felix, somat, dan kawan-kawan, kata akun resa. Belakangan ini seruan tangkap Ustadz Abdul Sobat atau UAS makin ramai diperbincangkan. Terbaru politikus PDIP, Ruhut Sitompul juga ikut menggaungkan seruan tangkap UAS. Ruhut meminta UAS diproses sama seperti MKC dan Yahya Waloni. Hal itu ditegaskan Ruhut karena pendakwa itu dianggap telah menistakan agama Kristen. Ruhut Sitompul menilai pernyataan UAS dalam sebuah ceramahnya soal disalib adat jin juga termasuk penistaan terhadap agama Kristen. Saya minta jangan hanya Yahya Waloni, tapi yang lain-lain nih termasuk UAS. Dia apa gak menghina tuh bilang disalib itu ada setan? Ada apa kan? Kata Ruhut. Terkait pernyataan Ruhut tersebut, wasa CNPAD12 novel Bambukmin menilai politisi PDIP itu sudah gagal paham. Menurutnya, dia juga menjadi bagian pengacara UAS saat sangat memahami apa yang disampaikan ke lainnya itu. Novel Bambukmin juga membandingkan UAS dengan Gus Muafik yang ucapannya diketahui sangat kontroversi. Dia malah menyatakan bahwa seharusnya yang ditangkap bukan UAS tapi Gus Muafik. Menurutnya UAS beda dengan Gus Muafik yang sudah jelas-jelas menikmati.